Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara Maksud dari tujuan kita agar kita bisa menghargai perbedaan tradisi lalu kita bisa melestarikan tradisi Islam menghormati para tokoh yang berjasa mengembangkan tradisi Islam lalu bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi Nah beberapa hal yang penting kita akan bahas tentang sinkritis atau sinkritisme lalu akulturasi tradisi Islam dan contoh-contoh serta nilai-nilai kebaikan dari tradisi Islam sinkritis percampuran antara dua atau lebih kepercayaan sehingga menimbulkan kepercayaan baru hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena kita sudah punya dalil kuliya ayuhal kafirun la'abudu ma'abudu wala'antum'adiduna ma'abudu wala'ana'abiduna ma'abudu wala'antum'adiduna ma'abudu lakum dinukum waliyati jadi kita tidak boleh mencampur adukkan dua kepercayaan atau lebih bahkan itu sangat berbahaya oleh karenanya sinkritisme ini dilarang dalam Islam lalu akulturasi kalau akulturasi ini adalah proses pencampuran dua atau lebih kebudayaan sehingga menimbulkan budaya baru namun nilai-nilai budaya lama masih bisa kita lihat atau tidak hilang nah prinsip-prinsip dalam akulturasi budaya itu yang pertama tidak mengandung keharaman atau hal yang diharamkan tidak menimbulkan atau menimbulkan kebaikan jadi budaya itu bisa membawa kebaikan misalnya bersolawat atas nabi ya atau kegiatan-kegiatan seperti halal-halal ya lalu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul seperti tadi bersolawat bersolawat itu adalah bagian dari budaya baik yang harus dikembangkan oleh bangsa ini agar lebih menciptai Allah dan Rasul nah ini adalah contoh-contoh misalnya penyebutan bulan hijriyah yang diubah dalam bahasa Jawa misalnya mukharam jadi suruh ini berasal dari kata asyurah ya tanggal sepuluh muharam lalu bangunan masjid ada masjid demak ada masjid kudus lalu seni ukir taligrafi seni tari seperti tari sedati tari saman tari zapin lalu seni musik dan suara ada nasir kosidah gambus samro manjari seni pertunjukan seperti wayang kulit ketoprak ludruk seni budaya dan seterusnya nah berikutnya contoh-contoh tradisi ya di buku kalian sudah ada nanti tinggal di baca ulang ya seperti degderan halal-bihalal grebek baik di Surakarta maupun Jogja ada juga grebek besar di demak bahkan ada juga grebek suro di ponorogo sekaten tabot tabui di penggulu upatan itu biasanya orang Jawa ya setelah sawalan atau sering sebut juga dengan bak dosawal lalu kerobok maulid di kutai bawai obor di menado rabu kasan di bangka lalu tumpengan nah kaitannya dengan tradisi-tradisi ini saya mohon nanti anak-anak membaca ulang buku kalian dan membuat ringkasan ya ringkasannya seperti ini tugas meringkasnya tuliskan nama misalnya namanya degderan asalnya dari Semarang kapan dilaksanakan nanti dicek di buku lalu proses pelaksanaannya bagaimana proses pelaksanaan degderan itu lalu manfaatnya manfaatnya misalnya menumbuhkan semangat menyambut kalau degderan itu seingat saya terkait dengan menyambut romabon dan hidul fitri nah kayak begitu ya jadi nanti anak-anak tolong ditulis semua yang ada di buku kalian ya makanya tadi saya tidak menyebutkan di dalam tulisan itu gerbek ponorogo itu gerbek surah di ponorogo karena tidak ada di buku yang ada di buku saja yang itu tadi saya tuliskan ya mulai dari dugderan alal-biala dan seterusnya itu silahkan nanti dirikas sebagai bahan untuk persiapan BAS lalu kita berpantun sejenak ya para gadis berbaju putih seperti angsa berparas cantik hendak pergi ke kota mari kita lestarikan budaya bangsa agar gamai dan rukun hidup kita di taman ditumbuhi bunga melati namun terlihat pula bunga sepaku orang beriman saling menghormati agar masyarakat saling membantu jadi dalam hal budaya ini kita jangan saling menyalahkan kita jangan saling bertengkar hanya beda budaya beda tradisi kita harus tetap menghormati menghargai agar masyarakat ini saling bantu membantu rukun oleh karena itu tetap semangat anak-anak tetap belajar semoga sukses semua yang anda cita-citakan dan kita bisa melestarikan budaya bangsa yang kita cintai terima kasih walaikah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati